assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to rahasia blogger channel ya pada video kali ini saya mau share konten backlink lagi ya kemarin kan udah ya yang Google Groups dan Forshare kali ini saya mau share lagi nih dari office.com nih keren banget nomennya meskipun nofollow tapi tipenya konteksual dan layak juga diperjuangin ya mengenai manfaat backlink nofollow atau kelebihannya ya backlink ini juga sebagai apa ya petunjuk ya untuk Google untuk mengindeks satu halaman dan juga mungkin masih perdebatan sih bisa memberikan power juga ya untuk menaikkan rank walaupun mungkin porsinya tidak sebesar di follow dari pihak Google sendiri tapi backlink-backlink nofollow ini menurut mereka nggak di-vote sebagai faktor penaik peringkat ya cuman ini masih debatable ya perdebatan juga karena beberapa pakar-pakar SEO lain masih pakai banyak backlink nofollow juga untuk mendongkrak rank mereka jadi istilahnya masih debatable lah ya antara apa yang diomongin Google dan realitanya seperti apa gitu Nah buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini mungkin belum mengerti ya apa itu backlink fungsinya jadi saya langsung ambil contoh simple aja ya contoh kasus nyata misalnya teman-teman pernah googling sesuatu ya terus di halaman pertama teman-teman ngelihat ada web-web besar tapi pas dicek kontennya kok kayaknya ya kurang berbobot atau cuma begitu-begitu aja biasa banget deh sedangkan pas teman-teman lihat ke halaman 345 ternyata disitu ada konten yang bagus-bagus banget gitu ya mungkin sering ya teman-teman kejadian gitu Nah itu mungkin salah satu faktornya didukung oleh backlink tuh yang di halaman pertama itu tuh web-web besar itu terus telah dicek-cek ternyata Oh ini belum di backlink nih artikel ini nih yang teman-teman cari yang di halaman pertama itu kemungkinan besar itu ruts domainnya udah kuat homepagenya nih misalnya nih ksv.office.com nah ininya nih office.com nya udah kuat nih gitu jadi homepagenya teman-teman nih ruts domainnya udah kuat udah dipercaya sama Google jadi seandainya teman-teman nulis artikel atau konten apapun itu akan lebih mudah di halaman pertama gitu ya terkadang itu banyak juga kejadian bahwa konten yang nggak kurang bagus bisa di peringkat pertama konten yang bagus-bagus banget malah ada di kedua ketiga karena konten yang bagus itu mungkin belum di backlink kurang seperti itu ya jadi simpelnya sih backlink ini juga sebagai suplemen juga sih ya faktor-faktor penaik rank juga ya udah bukan rahasia umum lagi sih ya mau web-web webdesert web yang masih kecil masih merintis kadang suka nge-backlinknya untuk itu Lalu bagaimana caranya kita dapat backlink-backlink alami ya tanpa kita harus menanam-nenam kayak gini nih nge-backlink kayak gini sebenarnya kalau menurut pengalaman saya ya yang banyak dapat backlink itu artikel-artikel yang ada di halaman pertama teman-teman itu jadikan misalnya ada satu blog atau media atau apapun lah ya misalnya nulis sesuatu merujuk ke situs kita artikel di halaman pertama misalnya kita udah dapet yang di halaman pertama nah merujuk situ lalu dia ngasih kredit atau sumber tulisannya mereka dari artikel kita nah itu kan jadi backlink cuman permasalahannya buat ngerangkak ke page one ini kadang-kadang butuh dukungan backlink juga susah juga kalau web-web baru ya terutama untuk meringkat ke halaman pertama itu sulit kecuali dia bisa lah mungkin webnya udah 2 tahun 3 tahun itu oke lah masih bisa meski tanpa backlink sama sekali nah cuma buat yang pemain-pemain baru dia agak sulit ngerangkak ke page one gitu apalagi ya kita udah tau ya di di apa di google indonesia ini pemain-pemain portal berita dan lain-lain itu ngemakan semua keyword ya keyword kecil, keyword rame gitu yang panjang atau yang pendek udah dimakan semua makanya kita perlu bersaing sebenernya temen-temen jangan nyerah dengan keadaan itu makanya saya di setiap konten-konten saya ya di channel ini tuh sering banget saya share masalah backlink, backlink, backlink gitu gak mendewa-dewakan backlink juga sih cuma banyak lah yang udah ngerasain manfaatnya dari backlink ini termasuk saya sendiri gitu temen-temen terus temen-temen bisa juga dapet backlink dari web-web yang nge-share cara backlink gimana gitu termasuk di channel saya juga ya yang suka ngasih konten backlink gratis tau kalau misalnya temen-temen masih ragu-ragu atau gak sempat nge-backlink ya bisa pakai jasa backlink saya keterangannya ada di deskripsi gitu well langsung ya berceritanya udah kita masuk ke pembahasan temen-temen masuk ke sway.office.com ini sebenarnya bisa dilogin pakai akun microsoft ya cuma kalau gak ada kita buat dari sini juga bisa terus siapin konten yang sekiranya nyambung sama yang mau di backlink misalnya temen-temen pengen nge-backlink artikel handphone nih tentang handphone ya temen-temen tulis lah artikel tentang handphone buat konten backlinknya cuma yang original ya translatean oke spinan juga masih oke lah oke kalau udah masuk kita langsung kesini nih gampang orang nah disini kan kita minta dilogin microsoft ya kalau gak ada kita create one oke ini masukin email kita ya saya pakai gmail nih oke masukin email kita terus kita next nah password kita bikin next nah dia minta verifikasi ya kodenya masuk ke email temen-temen oke saya udah dapet ya kodenya kita next nah kita diminta isi capca ya kita next ini dari microsoft ini capca nya suka beda-beda ya jadi ya bisa lah temen-temen pasti ngisinya nah setelah masuk ya setelah capca nya kita complete kita ke yes aja oke ini kita close kita X kita udah masuk nih ke suai dot office ya kita create new nah disini judul artikelnya titel yang tadi saya udah buat ini mbak Manya oke terus kita tambahin bahwa text ya temen-temen ya text nah di bawah badan artikelnya atau isi kontennya berapa kata bang yang bagus bebas aja sih sebenarnya cuma ya jangan tipis-tipis banget lah 300 kata lah oke ini kalau udah gini kita masukin encor text atau kata kunci yang mau kita tujuh misalnya saya pakai kata kunci rahasia blogger ya karena buat ngebacklink channel youtube misalnya saya taruh disini deh ya yang kira-kira deket oke terus linknya ini linknya link temen-temen ya mau homepage page atau artikel terus kita blog kita masukin link ya nah ini web linknya oke nah udah jadi sebenarnya kalau mau kita tambahin background ya juga boleh sih biar lebih keren ini bisa ngambil dari sini ya dari defaultnya dia library-nya dia atau dari device kita ini karena saya buat contoh doang jadi nggak saya bikin ya nah sebenarnya gini aja udah jadi temen-temen ya ini nih linknya nih jadi dia nggak perlu nge-save atau nge-pencet publish atau macem-macem gini aja udah jadi gitu ya ini nih linknya nih jadi kalau mau lihat lebih detail coba kita share ya kita blog ini linknya ini tanda tanyanya nggak usah ya tanda tanya rave link ini nggak usah sampai ini aja nih ya pokoknya sebelum tanda tanya deh ya kita copy coba kita cek ya di browser lain ya di incognito nah ini udah jadi ya saya buka di incognito nih ini tampilannya slider-nya bisa beda-beda ya nah coba kita cek mana ya tadi ya backlink-nya saya taruh mana tadi nah ini rahasia blogger ini new follow ya temen-temen hasilnya new follow bukan new follow gitu ini keindex apa nggak coba kita lihat ini buktinya nah sekarang kita lihat ya metriknya buat penggemar DAPA DAPA-an nih sesuai office 94-70 spam scorenya 22% udah 25 tahun ini spam score abaikan saja bayangin aja sekelas office.com masa spam scorenya sekian sih ya kan nah ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa DAPA ini sebenarnya nggak akurat-akurat banget sih menurut saya ya office.com ini bagus kok anaknya microsoft bagus kok oke ya temen-temen ya udah jelas mungkin video kali ini ini linknya bisa temen-temen save dibagikan kalau dirasa bermanfaat di subscribe buat dapet video-video keren lainnya yang nggak sempat backlink bisa pakai jasa backlink keterangan ada di deskripsi saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati